oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat gen haji kembali lagi di channel youtube nature.indonesia bersama kak sandra semoga kalian semua baik-baik aja ya di rumah jangan lupa tetep jalan kesehatan nah di video kali ini kak sandra mau ajak adik-adik membahas tentang hewan-hewan oke dalam bahasa inggris tentunya nah sahabat-sahabat gen haji tau gak sih sebenernya animals itu dibagi menjadi berbagai macam nah nanti kak sandra akan kupas satu persatu kita akan berdasar satu persatu lebih detail jadi sahabat-sahabat gen haji ngerti nih macam-macam hewan sesuai jenis-jenisnya oke so yang pertama sebenernya animals itu dibagi menjadi banyak ada wild animals terus ada sea animals ada insect ada farm animals dan lain-lain nanti kak sandra akan kupas satu persatu di berbagai video nah di video kali ini kak sandra mau bahas tentang sea animals terus dulu nah hewan-hewan yang ada di laut oke siapa nih adik-adik yang suka banget berenang di pantai atau menyelam di lautan nah kita bakal menemukan banyak sekali macam hewan di sana tentu saja akan ada ikan nah tapi ikan di sini kita akan kupas satu persatu nih nama-nama ikan jadi nanti sahabat-sahabat bagian haji bukan hanya tahu tentang fish aja tapi kita bisa menyebutkan macam-macam fish yang ada di lautan tentunya oke yang pertama di lautan itu ada kerang-kerang nah pasti kalian nemuin kerang kecil gitu kan nah sebenernya kerang-kerang itu hidupnya di laut jadi termasuk hewan laut kerang gitu ya nah kerang sendiri dalam bahasa Inggris namanya adalah shell nah selanjutnya ini ada oktopus nah ini biasanya dibuat di isian makanan takoyaki kalau adik-adik sahabat dan aci tahu ya jajanan takoyaki yang berasal dari Jepang nah itu isinya oktopus ini takoyaki tako itu oktopus ya sebenarnya bahasa Jepangnya gurita nah oktopus ini juga hidup di dalam laut so dia termasuk sea animals setelah itu ada crabs nah ini ada ya film kartunya yang di SpongeBob itu tuan crabs nah crabs itu adalah kepiting jadi mister crab itu adalah tuan kepiting sebenarnya nah dia juga hidup di dalam lautan biasanya juga disajikan di seafood restaurant gitu nah di lautan itu juga ada hewan dan kuda laut nah yang seperti ini nih gambarnya kuda laut dalam bahasa Inggris itu adalah seahorse oke seahorse kalau ada seahorse nah ada bintang laut di bintang laut ini termasuk sea animals juga ya jadi si Patrick so basically yang ada di SpongeBob itu termasuk hewan-hewan yang ada di lautan kecuali Sandy ya Sandy itu nggak termasuk se Inggrisnya bintang laut itu namanya starfish this one is starfish and then for the next one kita ada ubur-ubur nah di SpongeBob juga kan ada tuh hobinya SpongeBob ya yang menangkap ubur-ubur sama Patrick nah ubur-ubur itu bahasa Inggrisnya adalah jellyfish mungkin karena dia bentukannya kayak jelly ya jadi sebutannya jadi jellyfish oke selanjutnya di hewan-hewan laut di sea animals itu juga ada bulu babi sebenarnya nah bulu babi ini unik banget ya dia bentuknya nggak seperti babi tapi disebutnya bulu babi kalau di bahasa Indonesia nah bulu babi ini juga bisa dimakan kalau kita kehabisan makanan di suatu pulau misalkan terpaksa nih nggak ada makanan nah ini bisa dimakan guys dan manfaatnya tuh banyak banget sahabat-sahabat Ginaji kalau di bahasa Inggris bulu babi ini disebutnya adalah sea urchin sea urchin oke siapa nih yang mau cobain bulu babi coba komen di bawah oke nah selanjutnya di lautan itu ada yang namanya penyu nah penyu ini dia biasanya bergerobolan gitu ya sama temen-temennya di lautan berenang di lautan nah kalau dalam bahasa Inggris dia disebutnya sebagai sea turtle sea turtle oke itu tadi tentang macam-macam si animals nah Kak Sandra belum bahas sama sekali nih tentang jenis-jenis ikan yang ada di lautan oke kita pedas satu-satu ya yang pertama yang biasanya sahabat-sahabat Ginaji ketahui di laut itu ada hewan yang pemakan daging nah sorry ikan pemakan daging bahasa giginya tajam-tajam nah itu ada hiu oke siapa sih yang nggak tahu hiu gitu kan hiu itu bahasa Inggrisnya adalah shark bahkan ada lagunya kan gimana lagunya coba baby shark nah itu tuh termasuk sea animals ya guys namanya adalah shark shark nah untuk temennya shark yang lebih gede lagi nah itu namanya paus ya paus ini hidupnya juga di lautan nah kalau dalam bahasa Inggris namanya adalah whale oke jadi bukan waleh bahasanya tapi whale oke whale nah terus kemudian ada ikan yang cerdas banget yaitu ikan lumba-lumba nah bahasa Inggris lumba-lumba itu adalah dolphin oke so this one is dolphin nah terus juga ada ikan yang terkenal banget dari film kartun yang ada Finding Nemo nah di Finding Nemo itu sebenarnya ikan yang orang dan hitam ini namanya bukan Nemo jadi itu nama tokohnya aja nah kalau bahasa Inggrisnya ikan ini namanya clownfish nah bahasa Inggrisnya adalah ikan badut nah ini nih nama aslinya jenisnya dari ikan yang orang-orang sering bilang Nemo gitu padahal bukan Nemo so this one is clownfish atau ikan badut nah temennya Nemo itu ada dory kan namanya nah ini bukan ikan dory namanya ya guys sebenarnya nah kalau bahasa Inggrisnya ikan ini namanya yaitu blue tanks nah blue tanks atau bahasa Indonesia nya yaitu tank biru because the color is blue of course nah itu tadi adalah contoh-contoh hewan-hewan yang ada di lautan nah sekarang sebelum Kak Sandra tutup nih videonya sebelum selesai Kak Sandra mau kasih quiz buat adik-adik sahabat Genachia yang ada di rumah nah ini yang pertama Kak Sandra punya soal nih coba tebak hewan yang ada di samping Kak Sandra ini nah kira-kira what is this? kalau tahu jawabannya buruan komen di bawah ya nah quiz yang kedua coba tebak next picture nah ini coba di tebak nih gambar apa ya hewan apa ya ini yang tadi oke itu tadi adalah pembahasan kita hari ini di video kali ini buat temen-temen yang belum subscribe channel youtube Ayo Ceras Indonesia buruan aja subscribe biar kalian gak ketinggalan nih materi-materi selanjutnya karena Kak Sandra bakal bahas lagi lebih banyak so stay tune dan jangan lupa kasih like dan share video ini ke temen-temen kalian yang lain biar mereka juga tahu nih materi tentang kali ini oke segitu dulu untuk video kali ini thank you so much for watching guys I will see you again in the next video bye bye assalamualaikum sub indo by broth3rmax